Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan pola Tas untuk tempat botol minuman Dengan motif yang kelima Ini menggunakan motif loop stitch ya Nah semoga pelanya mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update Silahkan klik tombol subscribe Dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi Updatean terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Ini benang polycherry Penanda Dan hook ukuran nomor 3 Tulip Sedangkan untuk botol Saya gunakan botol kecil Sebagai contoh Tapi teman-teman tidak usah khawatir Polanya bisa diperbesar ya Dan tidak ada hitungan khususnya Jadi bisa gunakan botol ukuran apapun Saya akan mulai dengan yang warna maroon Pertama kita buat magic ring 8 SC di ring Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Rapatkan Beri penanda di SC terakhir Pengerjaan langsung tanpa slip stitch Lingkaran berikutnya Isi tiap-tiap lubang dengan increase SC Increase SC pertama Increase SC pertama Increase SC kedua Increase SC ketiga Increase SC keempat Increase SC kelima Increase SC kelima Increase SC ke enam Increase SC ketujuh Terakhir Di penanda Increase SC ke delapan Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya Lingkaran berikutnya Satu SC increase Satu SC Increase SC Ulangi Satu SC Increase SC Ulangi Ulangi Pelanya Hingga Ke penanda Pengulangan terakhir Satu SC Terakhir di penanda Increase SC Letakkan kembali penandanya Letakkan kembali penandanya SC kedua SC kedua Increase SC Ulangi polanya Hingga ke penanda Pengulangan terakhir SC pertama SC kedua Terakhir di penanda Increase SC Letakkan kembali penandanya Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya SC tiga kali Increase SC pertama SC kedua SC ketiga Increase Increase Ulangi SC pertama SC kedua SC ketiga Increase SC Ulangi polanya Hingga ke penanda Pengulangan terakhir SC pertama SC kedua SC ketiga Terakhir di penanda Increase SC Letakkan kembali penandanya Tingkaran berikutnya SC empat kali Increase SC pertama SC kedua SC ketiga SC keempat Increase SC Ulangi SC pertama SC kedua SC ketiga SC keempat Increase SC Ulangi polanya Hingga ke penanda Hingga ke penanda Pengulangan terakhir SC pertama SC kedua SC ketiga SC keempat Terakhir Terakhir di penanda Terakhir di penanda sc kedua sc ketiga sc keempat sc kelima terakhir di penanda increase sc nah saya rasa sudah cukup ya untuk lingkarannya sudah pas dengan ukuran botol saya kalau teman-teman mau lebih lebar tinggal ditambahkan saja pelebarannya nah untuk lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 sc nah lanjutkan terus ya sc berkeliling buat sekitar 3 putaran sc berkeliling nah ini sudah selesai 3 putaran sc berkeliling saya pindahkan penandanya dan kita akan langsung memulai motif untuk bagian yang pertama kita motif loop stitch nah pertama kita tarik benangnya dengan jempol agar bagian benangnya sama ya rata tingginya jempolnya kita paskan setinggi dengan rajutan kita ini nah kemudian lewati bagian benang yang dari jempol ini langsung kita menuju ke bagian rajutan untuk membuat 1 sc nah seperti ini ya nah jadi ada yang berumbai seperti ini ulangi tarik benangnya sejajarkan lewati benangnya 1 sc ulangi lagi tarik benangnya sejajarkan lewati benangnya lalu buat 1 sc jadi tiap-tiap lubang seperti ini ya nah jadi terlihat cukup imut lanjutkan tarik benangnya sejajarkan lewati benangnya buat 1 sc nah saran saya jangan sampai ada yang tertinggal ya lubang sc nya lanjutkan tarik benang lewati benangnya 1 sc nah seperti ini ya dia terlihat sama panjangnya lanjutkan hingga ke akhir putaran pelan-pelan saja ya nah ini sudah mendekati bagian akhir putaran saya akan buat motifnya hingga ke akhir putaran itu di penanda ya nah ini terakhir di penanda oke 1 sc nah jangan diselesaikan ya disini kita langsung sisipkan benang yang berbeda warna langsung masukkan saja nah seperti ini dan benang warna marun jangan diputuskan nah untuk berikutnya kita buat 1 sc ya tiap lubang ini untuk motif bagian yang kedua kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 sc nah sebentar ya penandanya saya letakkan kembali di atas yang warna marun nah lanjutkan 1 sc setiap lubang nah lanjutkan ya buat 2 putaran sc berkeliling nah ini sudah selesai 2 putaran atau 2 baris sc berkeliling selanjutnya kita ulang bagian motif yang pertama bagian loop stitchnya ini penanda saya pindahkan lagi sama seperti warna marun ya kita buat loop stitch tarik benang tahan sejajar dengan jempol lewati benangnya 1 sc ulangi tarik benang tahan dengan jempol lewati benangnya 1 sc nah seperti ini ya perhatikan jangan sampai ada bagian lubang yang tertinggal nah lanjutkan ya polanya hingga ke bagian akhir putaran nah ini sudah mendekati bagian akhir putaran terakhir ya di penanda nah ini yang di terakhir kita kembali ganti benangnya ke warna marun dan yang warna kremnya tidak usah diputuskan dulu nah seperti ini lanjutkan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 sc ya jadi kita kembali ke motif bagian yang kedua yaitu mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 sc nah lanjutkan ya hingga ke akhir putaran dan buat 2 baris motif ini kemudian ulangi bagian motif loop stitchnya lalu jangan lupa ganti kembali ya benangnya ke warna krem lanjutkan mengulang bagian 1 dan 2 hingga tinggi botol minuman nah ini sudah selesai motifnya berulang sudah setinggi ini sudah sesuai dengan ukuran botol minumannya ya nah untuk teman-teman yang ingin punya botol minuman lebih lebar jangan khawatir ya ini bisa diperlebar bagian alasnya motifnya tidak akan terganggu nah sekarang kita akan lanjutkan nah disini saya akhiri bagian motifnya warna marun supaya sama dengan yang bawah untuk putaran berikutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 sc lanjutkan 1 sc setiap lubang buat sekitar 3 putaran sc berkeliling nah ini sudah selesai 3 putaran sc berkeliling rasanya sudah cukup jadi sekarang saya akan memberi penanda kiri dan kanan untuk tempat tali pegangan tinggal dilipat saja ya boleh di bagian mana saja untuk tali pegangannya nah sekarang kita rajut nah di ujung ini saya tambahkan 1 rantai putar nah langsung saya buat 5 sc saja 1 2 3 4 dan sc yang ke 5 kemudian 1 rantai putar lagi 5 sc lagi 5 sc lagi 1 2 3 4 dan yang ke 5 1 rantai putar lagi jadi membuatnya cukup sederhana ya diulang-ulang usahakan usahakan lurus dan kalau teman-teman ingin tali pegangannya lebih besar bisa ditambahkan ya lebih dari 5 atau bila ingin juga lebih kecil juga bisa dikurangi nah lanjutkan ya membuat talinya hingga panjang sesuai dengan keinginan nah saya rasa yang ini sudah cukup untuk talinya sekedar untuk dipegang yang saya buat ini panjangnya sekitar 22 cm nah selanjutnya kita akan gabungkan ke sisi sebelahnya nah di penanda ya saya buat penandanya tepat di tengah-tengah karena ini totalnya 5 sc tadi kita buat nah langsung saja penggabungannya dengan 1 sc digabung bagian tali dan bagian tas sc yang pertama sc kedua nah di penanda sc yang ketiga sc keempat dan ini yang terakhir sc yang kelima 1 rantai putuskan nah selesai ya cukup rapi tinggal rapikan benangnya nah ini sudah selesai tas, botol, tempat minumnya hasilnya cukup cantik dan imut dan talinya teman-teman bisa kreasikan untuk tali selempang dibuat lebih panjang atau pendek seperti ini nah ini untuk bagian alas bisa diperbesar motifnya tidak berpengaruh dan untuk bagian awal dan akhir dari motif ini kita mulainya dari bagian bawah ya saya mulai dari sini langsung ke atas dan berakhir di dekat tali pegangan tidak terlalu kelihatan ya nah semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti terima kasih buat yang sudah menonton sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati